Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan belajaran PPKN yaitu pendidikan Pancasila dan keluarga negara Hal yang paling utama disini adalah kita akan membahas masih dalam wacana atau kemasalahan hak asasi manusia Tapi sebelum itu, karena pada dasarnya yang namanya pelajaran itu selalu harus ada yang namanya pelajar pramuka Jadi kebiasaan pramuka yang dimasukkan ke dalam pelajaran Nah, supaya di siang hari ini Anda ceria, walaupun arti Anda galau, jadi kita akan coba untuk mempraktekkan salah satu ciri hal Terus kali, pramuka yang gampang saja Dari Pak U, D, K, S, D, S, M, K, S, Gitu kan? Oke, itu tepuk pramuka Dua kali saja ya Semangat ya Tepuk pramuka Satu kali ya, dua kali ya Oke, dua kali Mudah-mudahan dengan tepuk pramuka ini tangan Anda baga-baga sembuhannya ya Ya, karena setiap hari kan Anda bisa kan Yang paling Anda suka adalah Cek Ya, lihat itu ya Oke, sekarang Untuk memulai, silakan bendola dipimpin Dipimpin untuk bendola, silakan Oke, terima kasih kepada anak-anak di sini yang sudah memimpin doang mudah-mudahan Apa yang sekarang kita bahas, pelajari, punya nilai badan ya Oke, sekarang saya akan coba aktifkan Oke, walaupun dalam Suasana penuh keterbatasan ya Dengan simulasi yang setengahnya Mudah-mudahan Namanya karena Terlalu ber Semoga berlalu ber Tanggal 4 ya Oke, dari ini Rizki Muhammad Rizki ya Terus siapa? Api Api Terus? Terus siapa? Siapa? Terus siapa? Terus siapa? Terus siapa? Verbarkan Sensang Imperial hai 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 ya Ya berarti yang akhir 1 2 3 4 5 6 12 orang ya Oke, sekarang gini Untuk selanjutnya Saya akan mencoba menjawabkan Hak asasi manusia Hak asasi manusia Itu adalah sesuatu Yang melekat pada diri sendiri Nah yang jadi masalah Antara teori dan kenyataan Ada perbedaannya Ada yang pertama Dalam teori Hak yang melekat pada diri manusia Setelah Atau setelah dilahirkan Atau ketika anda lahir Tapi kalau misalkan kita lihat Ada beberapa teori mengatakan Bahwa hak asasi manusia itu Maka ketika kita dalam Dalam apa? Dalam pandangan Ibu Seperti itu Karena pada waktu itu Kita sudah diberikan hak untuk Itu Berapa hari diberikan Berapa hari diberikan? Oleh awasnya kita Berapa hari? 14 hari itu Berapa? 2 minggu? 2 minggu ya? Atau berapa? Berapa kembangnya? 40 hari kita sudah diberikan Terus Nah berarti Ada hak-hak kita di dalam situ Makanya kan ada undang-undang Tentang Kelarangan Aborsi Itu Berarti hak asasi itu Melangkat ketika kita Tidak ada di dalam Kandungan ibu Terus diberi makan Berupa asli Dan sebagainya Nah kenapa Pak Misalkan Yang menanya Aborsi Kita kan sama dengan Malang-malang ya Membunuh Kecuali Ada Alasan Medisnya Hukumnya Seperti itu Nah itu Terus Terus Di hak asasi manusia ini Kita tidak membahas Hanya pribadi kita Tidak di Indonesia saja Tapi di dunia Itu ada sebuah lembaga Tentang Keladilan Hak asasi Nah kebanyakan Munculnya Kasus Hak asasi manusia Di negara Atau di dunia ini Itu lebih Ke ego Politik Ketuasaan Sehingga menimbulkan Perang Saling benci Antar etni Saling benci Antar agama Seperti itu Nah biasanya Pak Apa sih Daftar dari sebuah negara Ketika Yaitu Melanggar hak asasi manusia Bisa aja Ekonominya Istilahnya ini Embargo Embargo ini begini Ketika Pada masalah terbaru Amerika Menurut Embargo Peralatan militer Karena Indonesia Disarka Tidak bisa Menjaga hak asasi Warga masyarakatnya Jadi Jadi selama itu Kita tidak bisa Menggunakan alat militer Dari Amerika Khususnya Karena pada waktu itu Alat militer Itu banyak Disumplai Diproduksi oleh Amerika Ada lagi Misalkan Parangan Atau Embargo Hak asasi manusia Yaitu Warga Terus Selanjutnya Saya akan memberikan Anda Tentang Salah satu Kasus Hak asasi manusia Ini berhubungan dengan Kerusuhan Mei Tahun 1998 97 98 Merupakan Tahun-tahun Pahit Indonesia Karena pada waktu itu Terjadi Benjolat Ekonomi Yang Grosot Timbulah Yang namanya Krisis Moneter Krismon Ditandai dengan apa Rupiah Oleh dolar Itu terkurup Dari 2.500 Menjadi 12.000 Padahal Seluruh Ekonomi Sehingga Keterkurupan Ekonomi Ini Akan Berhubungan Kepada Politik Sosial Dan Terjadilah Yang namanya Beberapa Peristiwa Ada Peristiwa Semanggi Peristiwa Resati Nah Diakupada Ada Penusuhan Masal Padahal Mei 98 Ini Terjadi Penjaraan Ibu Kota Batan Salah Satu Warga Kita Yang Keturunan Tionghoa Itu Menjadi Sasaran Okno Masyarakat Yang Tidak Kuat Karena Jelantar Ekonomi Salah Satunya Yang Namanya Toko-toko Keturunan Tionghoa Ini Dijara Bahkan Disinalir Banyak Sekali Perempuan Dari Tionghoa Ini Yang Jadi Perban Pemerkosa Prankopan Bagi Seperti Ini Nah Ini Begitu Nanti Lugas Anda Sekarang Adalah Coba Membaca Secara Bola Bola Atau Apa Saya Kasih Waktu Anda 10 Menit Setelah Itu 10 Menit Setelah Itu Saya Akan Memberikan Gembar Pembahasan Pada Anda Nanti Anda Isi Silahkan Anda Baca Dulu Ya Dan Ketika Anda Sudah Menemukan Titik Terang Nanti Saya Akan Kasih Anda Format Untuk Apa Ke Bagi Yang Tidak Bagian Lorek Silahkan Baca Ya Silahkan Baca Boleh Anda Lihat Di HP Ya Misal Tidak Dua Dan Berapa Silahkan Anda Boleh Buka HP Internet Boleh Menambarkan Informasi Silahkan Jadi Supaya Ketika Anda Membaca Membuka HP Oh Ini Benar Bida Dan Segal Ya Silahkan Ini Pause Terus 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 menjadi perusahaan pada tragedi berisakti besar-besaran yang terjadi waktu itu mungkin bisa dari berita menewaskan para mahasiswa menewaskan para mahasiswa sedikit saja tentang pemerkuasaan jadi terdapatnya pemerkuasaan terhadap etnis Tionghoa silakan sambil anda membaca nanti saya akan bagikan pemencah masalah atau bahan diskusinya disini ada 5 soal anda boleh isi dengan apa ya pendapat anda bebas tapi tetap ada dalam norma-norma ya seperti itu oke saya bagikan ini boleh diisi di apa asesif ya ini gak usah di buku maka pelajaran ya kalau tidak kalau tidak berbagi yang boleh bersatu boleh sembar-sembar disomekan di bawah jadi masing-masing jadi masing-masing punya ya nanti setelah anda sama membaca anda coba disini disitu misalkan jelaskan jelaskan cara global apa yang anda ketahui tentang permasalahan pelanggaran lalu disitu siapa saja yang terlibat nah menurut anda siapa-apa yang bertanggung jawab sekarang menurut silakan diisi kemudian kemudian beri percaya minggu musik beri melalui beri beri percaya beri beri selamat menikmati 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 selamat menikmati